dr. Sally I would like to pass the floor to you to start the presentation thank you very much and good afternoon from Singapore yes yesterday I was also talking ayah kemarin saya juga berbicara yes but I was talking to a group in Melbourne namun saya berbicara kepada sebuah grup di Melbourne and God was very good dan Tuhan itu baik why because my throat was feeling very uncomfortable kenapa karena sebenarnya tenggorokan saya sedang merasa sangat tidak enak and I actually when whenever I speak many times I will suck some lozenges you know for my throat sebenarnya saat saya berbicara karena leher saya kurang enak saya menghisap permen leher permen lozenges but there were some changes at the last minute and I was rushing and I forgot to bring the lozenges namun ada perubahan di saat-saat akhir dan saya buru-buru dan saya melupakan permen tenggorokan saya and you know I told God in the and you know I told God I said Lord you promised in your word that where I am weak you are strong saya bilang Tuhan engkau pernah katakan dalam ayat-ayatmu saat saya lemah engkau akan kuat so I'm going to depend on you 100% today maka karena itu hari ini saya akan berserah 100% kepada engkau Tuhan yes and that is why I firmly believe in prayer sebab dari itulah saya sangat-sangat percaya kepada kuatan doa because I did not cough between 9 o'clock and 11 o'clock karena saya benar-benar tidak batuk dari jam 9 sampai jam 11 when I was speaking to the group in Melbourne saat saya berbicara kepada grup ini di Melbourne isn't he great? bukankah iya luar biasa? yes I want to clap my hands for the Lord saya ingin menepuk tangan saya untuk Tuhan Anda boleh menepuk tangan bila Anda ingin oke let me share screen because this has a lot to do with what I want to tell you today izinkan saya share screen karena ini ada hubungannya dengan apa yang ingin saya ceritakan kepada Anda hari you see for all these seminars that we are doing we are going to turn to the Bible because all these seminars all these are based on the Bible itself and what God tells us oke, jadi untuk setiap seminar yang kita lakukan kita akan kembali lagi kepada Alkitab karena semua dasar seminar ini adalah Alkitab and it's based on the fact that I serve an all-powerful and mighty God who loves me dan ini pun dasarnya adalah karena kita berserah kepada Tuhan yang begitu maha kuasa yang sangat mengasihi kita and he loves you as well dan Allah juga mencintai Anda and he's interested in every detail of our lives dan Allah itu mengenal perhatian kepada setiap aspek detail kehidupan kita even to my sore throat bahkan kepada tenggorokan saya yang sakit and he lavishes grace on us dan ia tuh dengan berlebih-lebih memberikan kasih rahmatnya kepada kita so that we can share it with others like our children sehingga kita pun bisa memberikan kasih karunia itu membagikannya kepada orang lain seperti anak-anak he wants the best for us Tuhan tuh menginginkan yang terbaik untuk kita and he hears and answers when we pray Allah pun mendengar dan menjawab doa-doa kita yes, all what we say will be based on this as a foundation of our faith jadi apa yang akan kita katakan ini berdasarkan pada ini semua sebagai dasar iman kita remember last week we looked at the slide ingat minggu lalu kita telah melihat slide ini untuk anda yang baru pertama kali mengikuti seminar ini ini adalah generasi-generasi yang telah dikategorisasikan saya rasa tidak ada dari kita yang masuk dalam kategori silent generation yeah, some of you who are grandmothers are baby boomers like me dan beberapa dari anda yang telah menjadi seorang oma masuk ke dalam kategori baby boomers seperti saya then we have generation X kemudian kita mempunyai generation X maybe some of you belong there mungkin beberapa dari anda masuk dalam kategori ini then definitely we have generation Y here dan yang pasti kita mempunyai generasi Y atau millennial disini yeah, I think Priscilia is one of those, right? dan saya rasa Priscilia adalah salah seorang dari millennials Missy, are you one of them? yeah, I am saya juga generasi millennial then our children may be belonging to the generation Z or Gen Z dan mungkin anak-anak kita masuk dalam kategori generasi Z atau kita bilang Gen Z ya, Gen Z or the alpha generation atau alpha, generasi alpha yeah, last week we talked about the alpha generation nah, minggu lalu kita membahas tentang generasi alpha well, today we are going to talk about Gen Z or Gen Z nah, hari ini kita akan membahas tentang generasi Z born between 1997 to 2009 lahir di antara tahun 97 sampai 2009 they are between now people who are 12 or 13 years old up to 25 years old they are young adults jadi mereka ini orang-orang muda ya yang berusia 13 sampai 25 tahun dan ini adalah usia-usia sangat, masa-masa sangat penting dalam kehidupan anak, yaitu masa remaja now we have devoted one of our seminars to talk about teenagers nah, kita telah mengutamakan satu sesi seminar kita untuk khusus membahas remaja nah, tanggal 28 Mei kita akan melakukan seminar kita yaitu riding the rocky roads melewati jalan berbatu nanti itu kita akan membahas khusus tentang disiplin untuk anak-anak usia ini and so, during these years of 13 to 25 the brain undergoes the most number of changes and adjustments jadi anak-anak usia ini otak mereka itu mengalami perubahan yang sangat besar until they reach maturity sampai mereka menjadi dewasa yeah, some people think that oh, the brain stops growing when the child is about 19 ada yang berkata bahwa kira-kira otak itu berhenti berkembang setelah anak mencapai usia 19 tahun but that is not correct tapi itu tidak benar yeah, scientists recently discovered that the brain continues to develop until age 24 jadi perkembangan terakhir adalah diteliti bahwa otak kita itu terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan sampai usia 24 tahun so, that is good news for us jadi itu adalah kabar baik untuk kita we can continue to influence our generation Z until that age jadi kita masih tetap bisa memberikan pengaruh kita pada generasi Z ini sampai usia itu and this period in their lives is one of uncertainty and chaos jadi masa-masa kehidupan ini bagi mereka adalah suatu masa dalam yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian in session 6, I will share more research about what is happening in generation Z regarding brain development jadi nanti di sesi ke-6 kita saya akan membagikan banyak research tentang apa yang terjadi dalam perkembangan otak generasi Z itu so, parents of this generation tend to be what we call free-ranging parents jadi orang tua dari generasi Z ini banyak yang kita bilang sebagai orang tua free-range itu seperti kalau ayam dilepas free-range mereka akan meminta izin kepada anak-anak mereka untuk banyak hal mereka biarkan mereka membuat pilihan mereka membiarkan anak-anak ini membuat pilihan kadang-kadang mereka bahkan menanyakan kepada anak-anak mereka aduh apakah kita bisa makan rendang ayam rendang malam ini Anda tahu di generasi saya, di masa saya anak-anak saya itu memakan apa saja yang saya masak saya tidak pernah meminta izin mereka tentunya kadang-kadang mereka berkata oh mam, saya ingin makan spagetti atau sesuatu dan saya bilang, oke, kita akan menambahkan itu dalam menu jadi suatu saat kadang-kadang mereka bisa meminta pada saya aduh mama, saya ingin makan spagetti dan saya bilang, oke, saya akan masukkan itu dalam menu tapi generasi ibu ini, yang disebut generasi X atau Y namun orang-orang tua yang berasal dari generasi X atau Y ini meminta izin kepada anak-anak mereka untuk banyak hal dan tentu saja anak-anak dari generasi Z ini tumbuh dengan begitu banyak eksposur dari internet jadi mereka selalu terdistraksi namun generasi Z ini adalah generasi yang sangat diinginkan dan sangat dilindungi banyak dari anak-anak ini adalah hasil dari kehamilan yang direncanakan jadi mereka sangat dicintai dan sangat dikasihi oleh orang tua mereka so much so that sometimes the children become baby bosses in their homes kadang-kadang terlalu disayang sampai anak-anak ini menjadi seperti bos-bos kecil di rumah mereka and they're always asking what's in this for me? dan mereka selalu bertanya jadi apa untungnya ini untuk saya? dan mereka mungkin menjadi lebih egois dibanding generasi lain mungkin ini tidak meneskripsi anak-anak kalian tapi biasanya ini adalah trend yang diperlihatkan di negara yang diperlihatkan mungkin kategori ini tidak bisa kita samaratakan kepada anak-anak kita cuma itu adalah deskripsi umum untuk anak-anak generasi Z ini oke mari kita bicarakan tentang budaya sekarang ini di budaya-budaya dewasa ini kita mempunyai sebuah konsep yang disebut KGOI saya akan menjelaskan ini lebih detail ketika kita mendapatkan seminar berikutnya tentang Gen Z seminar nomor 6 dan seminar nomor 7 ketika kita bicarakan tentang keluarga tech-wise oke tapi kita akan menyebutkan idea ini tentang anak-anak yang menjadi lebih muda jadi istilah KGOI ini anak-anak yang terlalu cepat dewasa akan saya bahas di seminar ke-6 dan ke-7 lebih lanjut cuma akan saya bahas sedikit di sini you know there are a lot of ideas and experiences certain facets of life such as tragedies and violence that children usually are not exposed to but they are already exposed to in this generation because of the internet jadi sebenarnya banyak aspek-aspek kehidupan seperti misteri, kontradiksi, tragedi, dan kekerasan yang seharusnya tidak mereka alami sekarang mereka lihat cuma telah dipaparkan kepada mereka gara-gara internet and today the internet has exposed our children to sex and violence long before they are ready dan karena internet juga anak-anak kita nih terlalu cepat terpapar kepada seks dan kekerasan sehingga sekarang ini bila kita lihat bahasa antara anak-anak dan orang dewasa itu hampir tidak ada bedanya dan begitu hal ini terjadi ekspert bilang bahwa ahli-ahli bilang bahwa masa kecil itu sudah hilang dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan masa kecil itu adalah masa yang begitu indah dalam hidup kita dan begitu anak-anak tuh kehilangan masa kecil mereka itu sangat sedih seluruh perkembangan mereka akan terpengaruh oleh hal ini ya so in the future seminar we will continue to develop more details on this idea of KGOY di seminar-seminar selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang anak tumbuh dewasa terlalu cepat ini then we have the influence of the internet lalu kita mempunyai pengaruh dari internet Anda tahu di zaman sekarang ini banyak sekali orang tua menggunakan perangkat sebagai babysitter yes many times when I used to fly a lot I will see this happen on the planes that I'm on jadi saat saya masih sering berangkat-berangkat menggunakan pesawat saya melihat kejadian ini saat kita terbang many times I will fly 12 hours from Seoul to Los Angeles kadang-kadang saya terbang sampai 12 jam dari Seoul ke LA non-stop 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 dan as soon as parents get up on the plane they will take out this iPad dan begitu orang tua ini masuk naik pesawat mereka keluarkan iPad mereka dan memberikan iPad itu kepada anak-anak mereka yang kecil kadang-kadang semudah usia 2 tahun dan mereka akan mempunyai kedamaian selama 12 jam penerbangan itu meskipun banyak hal positif dari internet itu tapi ada sisi gelap dari internet memang ada sisi gelap dari internet ini pornografi ya, ini adalah sisi gelap dari internet Anda tahu, banyak penelitian has gone into this phenomenon called pornography sudah banyak research yang membahas dan meneliti tentang pornography ini but we don't know all there is to know yet namun kita masih belum tahu banyak hal tentang pornography ini but whatever we know is frightening namun apa yang sudah kita ketahui itu sudah sangat menakutkan pornography is addictive pornografi itu membuat kecanduan degrading merendahkan dan anak-anak yang sering terpapar oleh pornografi biasanya menjadi agresif dan suka kekerasan dalam hidupan seksual mereka dan tidak peduli berapa pun usia kita mau dewasa, orang tua, masih muda bila kehidupan pernikahan kita terpengaruh oleh pornografi itu bisa merusak hubungan kita jauhkan anak-anak Anda dari pornografi dan bila Anda mengetahui orang yang terpapar pada pornografi peringatkan mereka tentang efek-efek yang sangat berbahaya dari pornografi ini and you know adults who are addicted to porn need specialized help you and I cannot help they need specialized help from trained psychotherapists jadi orang-orang dewasa yang sudah terpapar atau kecanduan pornografi ini tidak bisa ditolong oleh orang-orang biasa harus ditolong oleh secara khusus oleh terapis yang sudah terlatih yeah okay let's move on we'll talk more about this in the seventh seminar oh kita akan membahas itu lebih jalanjut di seminar tujuh kita so gen Z kids are cyber literate nah karakter dari generasi Z ini adalah nolak teknologi teknologi is their experience teknologi itu adalah pengalaman hidup mereka and you know those who are addicted to social media are very much affected jadi mereka tuh yang terkecanduan kecanduan kepada sosial media akan sangat terpengaruh you see social media create unrealistic expectations jadi sosial media ini membuat suatu ekspektasi yang tidak real dan itu sangat merusak anak-anak kita dan itu sangat merusak anak-anak kita pinggang kita yang ideal adalah selebar kertas ini yeah this one is for girls for girls itu adalah untuk anak-anak perempuan this sheet of paper is 8 inches by 11 inches ini kertas ini rata-rata 21 x 29 cm ya yeah and then if you put it you must be able to hide your waist behind it then you have a very nice figure jadi kalau anda ingin tahun bila anda badan anda ideal anda harus bisa menyembunyikan pinggang anda di belakang sebuah kertas ini that is crazy itu sangat gila you know 8 inches you are talking about a 16 inch waist how many people have a waistline of 16 inches bagaimana kita bisa 16 inci ya 16 inci kalau di cm itu sekitar 30 cm bagaimana kita bisa mempunyai ukuran pinggang sebesar selebar kertas yeah even if you turn the paper around it's 22 inches jadi kalau ukuran kertas kita 21 x 29 cm berarti bila dibalik begini itu masih saja 29 cm bagaimana bisa muat yeah I used to have a 21 inch waist when I was 16 years old because I was so skinny saya sendiri ketika saya masih muda saya mempunyai ukuran pinggang 21 inci karena saya sangat kurus waktu saya berumur 16 tahun and I had a friend who was a doctor and I always go to her and say can you please make me fat dan saya punya teman seorang dokter dan saya selalu datang kepadanya dan bilang aduh tolong buat saya gemuk but you know today the thinner you are the more beautiful you are isn't it namun trend zaman sekarang adalah tambah kurus Anda artinya Anda tambah cantik benar enggak and this is one of the unrealistic expectations that's found on social media dan ini adalah salah satu contoh dari ekspektasi yang tidak real yang bisa kita temukan dari social media I will talk more about this in the seventh seminar saya akan berbicara lebih banyak tentang hal ini di seminar ke-7 kita so anyway to put it very briefly social media has influenced our young people so much with wrong values jadi intinya social media telah mempengaruhi generasi-generasi muda kita ini dengan nilai-nilai yang salah given them a lot of stress itu memberikan mereka banyak stress and then they're wondering you know if I post this do you think people will like it dan mereka akan berpikir aduh kalau saya post ini apakah mereka akan menyukai postingan saya apa tidak ya their entire self-confidence and self-esteem hangs on the number of likes they get jadi kepercayaan diri mereka itu bergantung dari berapa banyak like yang mereka dapat di social media that's crazy ini tidak benar I'm on Facebook saya ada di Facebook but I refuse to be on Snapchat and Instagram and Twitter I refuse to go there tapi saya menolak untuk masuk dalam Snapchat Instagram dan Twitter saya tidak mau but I know that every day teenagers are checking their social media accounts up to 10 times a day namun remaja remaja-remaja sekarang bisa kita ketahui mereka bisa mencek social media mereka bahkan sampai 10 kali satu hari and they're bragging about hey I got so many likes dan mereka sangat bangga bila mereka mendapatkan banyak like and if they have a lot of likes they're happy jadi kalau banyak yang like postingan mereka mereka senang but if they don't have enough likes what happens namun bila mereka tidak mendapatkan cukup banyak likes jadi apa yang itu it drags them down to depression itu bisa menyeret mereka ke dalam sebuah depresi and it is so sad what we are doing to our young people dan ini sangat menyedihkan apa yang terjadi kepada generasi muda kita to give them all that pressure to want to fit in and be part of the gang untuk memberikan sebuah tekanan yang begitu besar kepada mereka untuk masuk dalam suatu komunitas yang menurut mereka baik jadi bagaimana caranya orang tua menolong anak-anak generasi Z ini dalam area ini jadi penting sekali bagi orang tua bagi generasi Z ini untuk mengetahui apa yang terjadi pada anak-anak mereka secara online jadi orang tua orang tua ini harus mengerti cara pandangan anak-anak mereka melalui cara pandangan anak-anak mereka di kehidupan mereka kita harus belajar tentang internet kita harus mempelajari bahasa yang mereka gunakan jadi kita harus tahu bagaimana keadaan mereka di dunia cyber ini apakah mereka gembira apakah mereka sedih dan depresi apakah mereka dibully secara online dan hal-hal ini sangat penting untuk kita tahu jadi karena banyak dari generasi Z ini yang terlalu banyak menggunakan gadget mereka kekurangan kemampuan sosial jadi banyak anak-anak sekarang hanya bagian dari nuklear family jadi maksudnya keluarga itis orang tua dengan anaknya mereka saja tidak ada orang tua oma-opa kakek-nenek di antara mereka jadi interaksi antara anak-anak muda dengan orang yang lebih tua ini sangat terbatas jadi itu sangat penting untuk melibatkan kakek-nenek itu dalam kehidupan anak-anak ini jadi libatkan sebuah komunitas membuatlah pertemanan jadi libatkan orang lain saat mendirik anak-anak daripada anda melakukannya sendirian jadi sangat penting sangat baik bila kita mempunyai sebuah teman-teman lingkungan pertemanan contohnya di gereja dimana lingkungan ini mempunyai nilai-nilai yang sama dan kita bisa mengajarkan kemampuan sosial untuk mereka sering-sering berkumpul jadi manfaatkan kekuatan dari sebuah komunitas pertemanan ini jadi ada perkataan membutuhkan satu desa satu kampung untuk mendidik sebuah anak kita membutuhkan satu kampung tidak bisa kita mendidik anak sendirian another characteristic is the ability of gen Z to multitask jadi kemampuan lain dari generasi Z ini adalah multitasking yaitu kemampuan melakukan beberapa hal sekaligus jadi mereka bisa melakukan banyak hal sekaligus contohnya lagi sambil SMS sambil email sambil main game nonton TV makan itu bisa sekaligus well if you think that is good bila anda mengirani baik I disagree saya tidak setuju because when you see the brain if it is to do something well it has to focus right jadi otak kita nih bila kita mau melakukan sesuatu dengan baik otak kita membutuhkan sebuah fokus when we try to do so many things then the the depth to which we can do each thing becomes very very just very little jadi bila kita melakukan banyak hal sekaligus kemampuan otak kita tidak dalam jadi hanya di permukaan saja jadi kita mengelola permukaan dari banyak hal tapi tidak ada depth jadi kita seperti melewati permukaan permukaan dari banyak hal tapi tidak ada kedalaman jadi anak jaman sekarang ini mengetahui banyak hal sedikit sedikit tapi namun bila kita ingin berbicara lebih dalam sesuatu mereka tidak tertarik jadi bagaimana kita membuat membuat mereka melambat saya mempunyai dua cucu dari generasi alpha dan saya ada satu yang di Gen Z dan satu cucu perempuan saya adalah generasi Z dan kata favorit saya dengan mereka adalah fokus jadi orang tua membaca kepada anak-anak anda membaca kepada anak umur 13 tahun bila anda mempunyai anak-anak generasi alpha bila anda belum memulai maka mulailah membaca kepada mereka jadi bukan hanya membaca tapi tanya-tanya mereka tentang bacaan itu jadi ajak mereka untuk merefleksikan isi bacaan itu bertanyalah kepada mereka ambil kesempatan ini untuk mengajarkan nilai-nilai yang anda percayai jadi saya suka bertanya kepada diri saya apa yang akan saya ajarkan kepada cucu saya nilai apa malam ini karena saya biasanya menghabiskan malam bersama mereka saya biasanya suka mencari sebuah cerita yang mengilustrasikan nilai-nilai tertentu kepada mereka yang lain tentang multitasking adalah ini adalah sesuatu yang saya melihat pada anak umur saya dia suka mengenai orang-orang beberapa hal yang saya temukan dari multitasking ini contohnya dari cucu laki-laki saya adalah dia suka teks orang-orang lain dia hanya melakukan pesan, dia tidak berada di media sosial jadi dia tidak mengikuti sosial media tapi dia suka memberikan pesan kepada orang-orang tetapi jenis hubungan pertemanan secara online ini adalah pertemanan palsu itu adalah penelitian yang dilakukan di Amerika, di Kanada, dan di Singapura yang mengatakan bahwa media sosial tidak sama dengan kebersamaan yang sebenarnya kita perlu mempunyai teman yang sebenarnya meskipun kita mempunyai ribuan teman dalam Facebook Anda tetap bisa merasa terisolasi dan sendirian jadi gantikan screen time waktu orang-orang dengan waktu online Anda dengan waktu bersama orang-orang dan gen Z, kids, value personal freedom dan selain itu, generasi Z ini sangat mengagumkan kebebasan pribadi ya, kebebasan pilihan mereka penting untuk mereka jadi kebebasan mereka untuk memilih ini sangat penting untuk mereka jadi sangat penting bagi kita untuk mengajarkan nilai kepada mereka jadi kita perlu mengajar, mendidik mereka untuk membuat pilihan yang benar sejak mereka muda jadi seiring mereka bertumbuh, Anda bisa mengijinkan mereka untuk membuat keputusan-keputusan pilihan-pilihan yang lebih sulit karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menjadi asli atau apa adanya jadi di Amsal 26, dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu kita perlu mengajarkan anak-anak kita dengan benar kita perlu mengajarkan gen Z untuk tidak menjadi egois kita juga perlu mengajar generasi Z ini agar tidak menjadi egois jadi penting sekali bagi orang tua ini untuk terlibat bersama anak mereka mungkin terlibat dalam proyek-proyek komunitas ya seperti pelayanan sosial bagikan mainan mereka contohnya seperti bawa mainan-mainan bekas baju-baju mereka kepada sebuah pantai aslan atau memberikan donasi kepada orang lain jadi mereka tuh percaya pada keadaan sekarang dan hidup di saat ini jadi generasi Z ini hidup dalam semua yang serba instan jadi saya tidak tahu berapa banyak dari anda yang masih memasak tapi sekarang Anda bisa memasak sesuatu dalam microwave dan dalam 2-3 minit Anda memasak jadi saya tidak tahu berapa banyak dari anda yang masih memasak cuma banyak sekali makanan yang tinggal kita masukkan dalam microwave 2 menit jadi karena itu sangat penting mendidik anak-anak anda untuk sabar, menunggu jadi sangat penting mengajarkan kemampuan menahan diri kepada anak-anak ini agar mereka mempunyai masa depan yang baik dan mereka menemukan bahwa anak-anak yang tahu bagaimana menunggu sesuatu akan menjadi lebih sukses jadi biasanya anak-anak yang bisa menunggu untuk mendapatkan sesuatu nantinya akan menjadi lebih sukses jadi kesabaran dan kontrol self-control dan penyelidikan gratifikasi harus diberikan jadi kesabaran, menahan diri, dan menahan untuk mendapatkan sesuatu secara langsung itu perlu diajarkan selain itu adalah karakter mereka adalah fokus kepada diri jadi saat kita berkomunikasi dengan anak-anak kita ajarkan mereka agar tidak egois dalam komunikasi kita dengan anak-anak ajarkan pentingnya keluarga hubungan dengan keluarga dan ajaklah mereka untuk berbagi dan peduli dengan komunitas selain itu karakter mereka adalah lambat untuk mempercayai orang dewasa atau figur-figur yang mempunyai otoritas lebih dari mereka mereka hanya mempercayai diri mereka sendiri kenapa? karena mereka merasakan bahwa kita tidak tahu banyak tentang internet tapi mereka tahu kenapa? karena mereka merasa kita tidak tahu banyak tentang internet tetapi mereka tahu ya, and parents who will insist that they are smarter than the kids will get themselves into trouble jadi orang-orang tua yang merasa diri mereka lebih pintar dari anak-anak mereka dan ngotot tentang hal itu biasanya akan mendapatkan masalah jadi saat Anda tidak tahu, mengatakan bahwa Anda tidak tahu jadi saran saya bila kita sebagai orang tua tidak tahu akui kepada anak-anak bahwa kita tidak tahu tanya mereka kenapa Anda tidak mengajarkan saya? tanya mereka bagaimana kalau kamu ajarkan mama atau papa? ya, hari ini anak-anak saya sangat gembira karena dia membantu saya mempercayai Zoom jadi hari ini cucu laki-laki saya sangat senang gembira karena dia bisa membantu saya mengatur Zoom call saya dia mempercayai lighting dia mempercayai itu terlihat dan itu baik-baik dan dia mempercayai banyak hal lain untuk saya jadi cucu saya yang mengatur lighting mengatur koneksinya dan dia yang memastikan bahwa semuanya berjalan lancar and when they trust you then they can respect you jadi bila anak-anak ini mempercaya Anda barulah mereka bisa menghormati Anda yeah, especially with teenagers terutama bagi remaja ya remember to listen more than talk ingatlah untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara kepada anak-anak Anda they have found that a Gen Z children are actually honest, loyal, and want to achieve jadi sebenarnya ditemukan bahwa Gen Z Z ini jujur, loyal, dan ada keinginan untuk mencapai sesuatu and the experts do agree that these children have the potential for living unselfish lives if they are guided, correct jadi para ahli sebenarnya setuju bahwa anak-anak ini sebenarnya bisa memiliki kehidupan yang tidak egois bila mereka dididik dengan benar jadi kita sebagai orang tua harus menekankan nilai-nilai yang benar kepada mereka yeah, like values of unselfishness jadi seperti nilai-nilai agar tidak egois a spirit of giving sebuah kesukaan untuk berbagi yeah, to be compassionate untuk penuh kasih sayang and to think of helping others dan berpikir untuk menolong orang lain so we can draw the best and most positive values in that jadi hal itu bisa menarik nilai-nilai terbaik dan nilai-nilai positif dari diri mereka you know in the bible di Alkitab ada ayat ini mungkin saya bacakan di ulangan 6 ayat 7 haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun so when are you supposed to teach your children jadi kapan Anda seharusnya mengajar anak Anda you look at the times that you are supposed to teach them bila Anda mencari waktu kapan Anda harus mengajar anak Anda you are sitting down when you are walking when you are lying down and when you get up berarti saat Anda duduk saat Anda berjalan saat Anda berbaring dan saat Anda bangun and then we need to teach them over and over berulang-ulang I like that word jadi kita harus mengajar mereka itu berulang-ulang you know with children it's important to keep repeating 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 so that it gets inside them jadi dengan anak-anak ini sangat penting untuk mengulang dan mengulang agar bisa masuk ke pikiran mereka you know we have a big challenge with generation Z jadi ada sebuah tantangan besar dengan generasi Z ini some are already adults jadi beberapa dari mereka sebenarnya sudah dibilang dewasa but can you still influence them? jadi masih bisakah kita mempengaruhi mereka? yes by continuing to love them keep in touch with them and nurture your relationship with them in positive ways bisa dengan terus mencintai mereka menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan mereka dan menjaga hubungan Anda dalam hal positif parent them with grace didiklah mereka dengan penuh kasih karunia like just now in the song it says pray that God will be with them there to help them seperti dalam lagu tadi berdoa lah agar Allah berada bersama mereka put them in God's hands serahkan mereka ke tangan Tuhan you can do your very best anda bisa melakukan yang terbaik dari anda and just let go and let God do the rest dan anda juga bisa berserah dan melepaskan mereka itu ke tangan Tuhan and they are in very safe hands when they are in God's hands dan bila mereka ada di tangan Tuhan mereka ada di tempat yang sangat aman ok are there any questions? baiklah apakah ada pertanyaan? bagaimana cara mengajarkan tentang Tuhan kepada generasi Z so I will translate it how to teach about God to Gen Z what kind of approach that we can do as a parent that's a very good question itu pertanyaan yang baik you know as with young children you stand in the place of God jadi untuk menghadapi anak kecil anda berada di tangan Tuhan yes you represent God to them kita seperti mewakili Tuhan so the way the simple way you love them you hold them like babies you keep them very close you hug them you make them feel loved that's one big way of teaching them about all jadi satu cara besar untuk mengajar mereka tentang Tuhan adalah dengan mencintai mereka seperti kepada bayi itu kan kita memeluk mereka kita menyayangi mereka kita mencintai mereka taking care of their needs like God takes care of our needs jadi penuhi kebutuhan mereka seperti Allah memenuhi kebutuhan kita there's no need to be talking to them and explaining to them about God jadi tidak perlu juga kita selalu berbicara dan menjelaskan tentang Tuhan kepada mereka but in your daily conversations you could mention like for example I like to tell my my grandchildren about my experiences with God how he answers my prayer how he takes care of me jadi contohnya seperti saat saya bersama cucu-cucu saya dalam percakapan sehari-hari saya suka menceritakan pengalaman-pengalaman saya pribadi dengan Tuhan kepada mereka bagaimana Allah menjawab doa saya dan menjaga saya yes teach them values talk to them about God jadi ajarkan mereka tentang nilai-nilai yang penting dan berbicara tentang Tuhan we don't have to give a big seminar to them about God there's no need to do that jadi tidak perlu bagi kita seperti berceramah ya tentang Tuhan kepada mereka and another thing I think if you want your children to learn about God it's good to be part of a community that believes in God jadi salah satu cara yang baik mengajarkan Tuhan kepada anak-anak adalah berada di sebuah komunitas yang mempercayai Tuhan now I'm assuming that you yourself believe in God saya akan beranggapan bagi saya sendiri tidak terlalu sulit untuk mengajarkan anak-anak saya tentang Tuhan because if I am connected to God and I know him then I can tell my child what this God means to me maka saya akan bisa menjelaskan kepada anak saya apa artinya Tuhan ini bagi saya remember in our last seminar on Alpha Kids I made a statement that a lot of Alpha Kids will be grappling with the idea that truth is very relative ingat seminar saya minggu lalu tentang Alpha Kids saya telah mengatakan bahwa anak generasi Al-Qa ini akan sangat kesulitan ya tentang ide mereka tentang Tuhan right and wrong is not fixed jadi tidak ada yang tetap dengan apa yang benar apa yang salah jadi itulah trend di dunia sekarang ini and if we buy into that then there's no there's no specific belief about a God jadi tidak ada kepercayaan yang secara spesifik tentang Tuhan ini but but at the beginning remember I said I believe in what the Bible says namun di awal ingat saya telah mengatakan bahwa saya percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab and the Bible tells me that there is a God who loves me and so as I learn more about God I can share this with my children of course as the child grows what we discuss with the child about God will become more and more complex tentu saja saat anak ini bertumbuh dewasa apa yang kita bicarakan kepada mereka tentang Tuhan juga akan bertambah kompleks like my grandson is almost 10 and he's asking a lot difficult questions about God contohnya cucu saya hampir berusia 10 tahun dan dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang Tuhan and I've been discussing with my daughter and son in law whether it might be time for him to begin some Bible studies and saya mulai membicarakan kepada anak perempuan dan mantu saya apakah sudah saatnya bagi kita untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada cucu saya ini two weeks ago the pastor of our church came to visit us jadi beberapa minggu lalu pendeta dari gereja kami mengunjungi rumah kami and we were discussing our grandchildren dan kami sedang membahas tentang cucu-cucu saya and the pastor was saying would you like me to give Bible studies to your grandson now jadi pendeta menanyakan kepada kami apakah anda ingin saya memberikan pelajaran Alkitab kepada cucu anda sekarang jadi bisa libatkan orang lain untuk membantu yes but it doesn't mean that you know the pastor is teaching my grandson about God then I don't have to do anything anymore jadi tapi bukan berarti bila pendeta mengajarkan cucu saya tentang Tuhan saya tidak perlu mengajarkan apa-apa lagi in our home this is what we do regarding this instruction about God jadi di rumah saya tentang tentang pembahasan kami tentang Tuhan ini yang kami lakukan jadi tiap pagi saat mereka bangun dan sebelum mereka berangkat ke sekolah at around 6.30 my husband will read a selection from a book for children talking about values and about God jadi sekitar jam 6.30 pagi suami saya akan memilih sebuah kutipan dari buku anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai penting itu hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja so they have their worship in the morning and then we pray with them my husband prays with them and just before they step out of the house to go to school either his father or mother or me will pray with them again so we have morning worship with them and when they come back of course they do their home work and everything that's necessary and and in the evening and in the of the adults either the mother the father or me you know we will gather the children together again and we will tell a story so if one of the people people or I will gather them and tell a story sometimes we have an activity that is fun sometimes we have to make an that is fun my grandchildren like to draw so we ask them to draw something to illustrate something ah cucu saya sangat suka untuk menggambar jadi kadang kita meminta mereka untuk menggambarkan atau mengilustrasikan sesuatu atau you know something to do with the values we want to teach them atau yang pasti berhubungan dengan nilai-nilai yang kita ingin ajarkan kepada mereka so before they go to bed we have this activity and then we pray with them and then we send them off to sleep jadi sebelum mereka tidur kita biasa lakukan aktivitas ini lalu kita berdoa bersama mereka lalu kita biarkan mereka tidur jadi inilah perjalanan kami untuk mengajarkan Tuhan kepada mereka dan di hari sabat seperti hari ini mereka semua pergi ke gereja hari ini saya tidak pergi dengan mereka karena saya memiliki Zoom lagi dengan orang lain jadi saya tidak bisa pergi dengan mereka tapi biasanya kami pergi bersama ke gereja dan di gereja mereka belajar tentang Tuhan dan di gereja mereka belajar lagi tentang Tuhan so saya harap jawaban saya tadi telah menjawab pertanyaan Anda baik next question pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan disini langsung saya translate ya when we started late in raising children in godly ways how do we handle the child's lack of trust in parents judgment bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan mereka kepada kita kepada orang tua ada orang tua jadi meskipun kita kadang terlambat atau tidak sempat melakukan hal-hal tertentu tidak akan terlambat untuk mendidik anak jadi waktu saya sendiri masih menjadi orang tua muda saya sendiri melakukan banyak kesalahan sebagai orang tua jadi waktu anak pertama saya lahir saya masih bulusia 24 tahun saya banyak membaca tentang cara mendidik anak tetap tetap saya mempunyai blind spot titik-titik buta yang saya tidak bisa lihat tentang bagaimana mendidik anak jadi seiring kita belajar kita perlu menerapkan apa yang kita pelajari jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk mencoba dalam berhubungan dengan remaja kita perlu mendapatkan kepercayaan mereka perlahan bila mereka belum percaya kepada kita kita perlu menjalin hubungan koneksi dengan mereka cari tahu apa yang mereka gemari dan jadikan itu sebagai sebuah kail dan menjelaskan mereka seperti itu kalau mereka kaget tentang game komputer kamu bermain game dengan mereka jadi kegemaran mereka itu bisa jadi pancingan untuk mendekatkan diri kepada mereka misalnya mereka suka suatu game kita juga harus belajar tentang game itu main bersama mereka atau bila mereka menyukai sebuah olahraga mungkin anda bisa mencoba bersama mereka ya misalnya cucu laki-laki saya suka main bola saya tidak mungkin main bola dengan dia karena saya sudah terlalu tua namun saya bisa datang dan menonton dia melakukan pertandingan sepak bola dan saat dia goling bola saya bisa tepuk tangan di samping saat menonton jadi coba cari satu hubungan itu 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 membutuhkan waktu butuhkan usaha dan membutuhkan kebijaksanaan berdoa berdoa tentang hal ini tidak perlu kita mulai bicara banyak jadi lebih banyak berdoa daripada kita berbicara cari kesempatan karena Tuhan itu akan membimbing kita ask for advice from friends around you whom you trust anda boleh meminta saran atau nasihat dari teman-teman yang anda percayai di sekitar kita contohnya saja di grup ini kita ada begitu banyak orang anda bisa meminta nasihat dari salas khusususnya orang-orang yang dekat dengan kita dan mengetahui tentang kondisi kita apakah itu menjawab pertanyaan anda oke baik semoga itu menjawab pertanyaannya ya ibu lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya disini ada yang bertanya bagaimana cara membuat anak saya laki-laki yang agak pendiam dan sangat pelit dengan berbagi mengenai hidupnya untuk bisa berbagi dan berkomunikasi lebih banyak dia sekarang berusia 11 tahun saya khawatir itu akan menjadi lebih buruk ketika dia memasuki masa remajanya bagaimana bagaimana membuat anak saya seorang anak yang agak bersyukur dan sangat tinggi dengan berbagi hidupnya untuk berbagi dan berbagi lebih berbagi dia 11 tahun sekarang saya kakak ia akan lebih worse apabila dia masuk tahun kecil tahun orang tua yang memiliki anak yang berusia 11 atau 12 tahun mulai merasa kegugup dan tahun tahun tidak mudah dan usia-usia remaja bukan usia yang mudah saya pikir ini sangat penting untuk mengetahui kenapa dia begitu terbesar apakah dia mengetahui saya tidak tahu anak 11 tahun ini apakah dia lebih berkommunikasi sebelumnya dan sekarang dia mengetahui apakah sesuatu yang mungkin salah jadi perlu untuk Anda mengetahui masalahnya apakah anak Anda ini dulu suka berbicara lalu sekarang menarik diri atau memang dari sananya memang pendiam kalau dia tiba-tiba menarik diri berarti dia memiliki masalah biasanya anak laki-laki itu memang lebih pendiam daripada anak perempuan jadi mungkin bila ibunya tidak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak laki-laki ini mungkin ayahnya bisa begin to at least don't nag but try to open up communication with him jadi bila Anda berkomunikasi jangan mengganggu ya jangan berbicara terus-terusan dengan mengganggu tapi mencoba buka komunikasi dengan anak Anda mungkin Anda bisa bertanya jadi daripada kita terus menyuruh-menyuruh atau misalnya kenapa kamu tidak pergi keluar kenapa kamu tidak begini begitu mungkin lebih baik Anda bertanya jadi salah satu hal baik yang bisa Anda lakukan sebagai orang tua saat anak Anda mau tidur go to your son's room pergi ke kamar anak Anda and ask him would you like to have a hot drink dan Anda bisa bertanya apa kamu mau minuman hangat or how you feeling today atau Anda bisa bertanya kamu bagaimana hari ini or if he is saying that his leg is painful or something can I massage your leg for you contohnya misalnya aduh kaki saya sakit mungkin Anda bisa membantu memijit so begin connecting with him in this way jadi Anda bisa mencoba berkoneksi dengan anak Anda dengan cara-cara seperti ini now it may not happen the first time around jadi mungkin tidak langsung bisa terjadi ya di saat pertama Anda mencoba he might say no I don't want to do mungkin dia akan berkata enggak saya enggak mau saya tidak mau and and you just say okay maybe some other time kalau begitu Anda hanya bisa merespon oke mungkin lain kali ya say good night have a good sleep katakan good night tidurnya you see try to open these opportunities of communication with the child jadi coba membuka kesempatan-kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak Anda it might take some time itu bahkan kadang-kadang membutuhkan waktu ya yeah might take a few months kadang-kadang bisa membutuhkan sampai berbulan-bulan and in the meantime keep praying for wisdom dan sementara itu tetaplah berdoa memohon kebijaksanaan or maybe is there a relative or some friend that he is more comfortable with atau mungkin ada teman atau keluarga anggota keluarga yang dia merasa lebih nyaman berbicara maybe you can invite this person and have a meal together with your child bila iya anda bisa mengajak orang ini untuk makan bersama anak Anda yeah or maybe suggest that if he has a special friend to bring that friend over so that you can be there and he can have fun with the friend atau bila dia mempunyai teman teman dekat anda bisa mengajak teman itu ke rumah jadi saat dia bisa saat dia sedang bersenang-senang anda bisa ada di situ yeah so you know there are many ways many things you can try to open up the communication with this child jadi sebenarnya banyak cara yang bisa anda coba untuk mencoba menjalin hubungan atau komunikasi dengan anak anda ini but i think it's important to find out whether he's on social media namun menurut saya sangat penting untuk tahu apakah dia ada di social media whether he's being bullied apakah dia dibully whether he's depressed atau apakah dia depresi or unhappy about something in school atau mungkin dia tidak gembira tentang sesuatu di sekolah try to find out coba untuk cari tahu oke oke baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya disini ada yang bertanya bagaimana cara memperbaiki hubungan yang rusak antara orang tua dan anak-anak dengan generasi Z ini how to fix broken relationship between parents and kids Gen Z wow it takes a lot of effort itu akan membutuhkan usaha yang besar i don't know how the relationship was broken saya tidak tahu bagaimana hubungan itu bisa terputus ya bisa rusak but it's a good place to begin when we apologize namun cara yang paling cepat mungkin adalah dengan meminta maaf for example I know of some parents who get upset with their Gen Z children and slap them or hit them in some way and after that the child doesn't want to talk to them anymore all of you who have Gen Z children never ever spank them we should never spank children who are above the age of 12 yes we can scold them but if you are parenting with grace it's important to be able to control your own temper namun namun bila anda ingin mendidik anak dengan kasih karunia anda harus bisa menahan emosi anda sendiri yeah i think if you as a parent do not exercise self-control you are actually teaching your children that self-control is not necessary jadi menurut saya bila anda sebagai orang tua tidak bisa menerapkan penguasaan diri itu sama saja dengan anda mengatakan atau mendidik anak anda bahwa penguasaan diri itu tidak penting so we are actually teaching them that how to deal with the problem jadi kita tuh seperti mengajar mereka bagaimana mengatasi sebuah masalah jadi bila ada hubungan yang rusak apa yang harus dilakukan jadi you say why should I as a parent apologize to my child jadi mungkin kita bisa katakan kenapa saya sebagai orang tua harus minta maaf kepada anak saya sendiri maybe you were right and the child was wrong but what did you do to result in the broken relationship namun apa peran anda yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan ini apakah itu hal yang benar untuk dilakukan dan bila anda melakukan sesuatu yang salah maka itu memerlukan permintaan maaf saya tahu saat saya berbicara saya dari perspektif yang sangat tersebut asian tidak melakukan hal ini saya saya mengambil perspektif dari dunia barat karena orang tua Asia biasanya tidak minta maaf namun bila bila kita mengikuti apa yang diajarkan Alkitab kepada kita jadi dalam Matthew saat Yesus melakukan kotbahnya ada sebuah phrase yang mengatakan bila anda melakukan sebuah kesalahan anda harus minta maaf dikatakan bila anda telah berdosa kepada seseorang atau telah mempunyai hubungan yang sudah rusak maka anda harus memperbaiki hubungan itu let me see if I can find the exact text but Jesus teaches that we need to ask for forgiveness Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta pengampunan dan bila kita telah bersalah kepada seseorang kita harus bilang maaf sama halnya kepada Tuhan bila kita telah berdosa kepada Tuhan kita perlu memohon ampun kepada Tuhan dan mengatakan maaf dan Tuhan dalam kasih karunia akan noapkan kita so I I don't know how what happened that you know the relationship was broken but if you want to mend a relationship you should start from that point and show love and concern sometimes you know if let's say a parent has lost his temper and spanked the child and the child felt that it was unfair contohnya ya bila seorang seorang tua kehilangan kesabaran kemudian mengukul anaknya dan anak ini merasa bahwa ini tidak adil cara sebenarnya hanya diperlukan memeluk anak itu lalu minta maaf itu saja so I don't know the details of the situation so here some general guidance jadi sebenarnya saya tidak tahu detail dari keadaannya namun itu adalah cara-cara umum untuk memperbaiki hubungan seperti itu let me share text with you in Ephesians chapter 4 verse 32 saya akan membacakan akhir dari Ephesus sorry Ephesians 4 32 tetapi hendaklah kamu ramah sama orang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam krisis telah mengampuni kamu semoga itu menjawab pertanyaannya ya lalu ada berikutnya ada yang bertanya dokter Sally terima kasih untuk presentasinya ya tadi disebutkan mengenai kekurangan fokus dan banyaknya gangguan atau distraksi nah pertanyaannya adalah pendekatan yang seperti apa yang bisa dilakukan untuk membenahi masalah ini contohnya dalam membaca buku mereka tuh lebih suka mendapatkan rangkuman dua halaman daripada membaca bukunya secara keseluruhan jadi pendekatan apa yang bisa ditingkatkan terima kasih Dr. Sally thank you for your presentation like you mentioned before about lacking fokus and distraction the question is what enhancement approaches that one can do to improve this issue for example in reading a book they prefer to get only the two pages summary and not the entire books so what approaches that can be enhanced that that is a good question nah itu adalah penerian bagus anda tahu membaca itu harus dikembangkan i think one of the best gifts that you can give to your children is to start them off with reading from the time they are babies mungkin hadiah terbaik yang bisa anda berikan kepada anak-anak anda adalah mengajak mereka membaca sejak berapa umur anaknya can you tap in the chat the age of the child baik tadi bagi yang bertanya mungkin boleh dijawab di chatbox ya tadi usia anaknya yang gak mau baca buku age 17 and 23 usia 17 dan 23 tahun 17 and 23 is it age 17 and 23 yes if they are that old bila mereka sudah seusia itu it's a bit difficult to get them into the habit of reading sudah agak sulit untuk membuat mereka menyukai membaca atau membiasakan membaca mungkin anda bisa mencari sesuatu bacaan yang mereka sukai sesuatu yang membuat mereka tertarik anda bisa membaca bukunya berikan kepada mereka lalu berdiskusi kepada mereka Anda bisa memberikan pertanyaan atau seperti bertanya aduh apa ya yang si orang ini lakukan di buku ini dan minta mereka mencari jawabannya untuk anda tapi itu harus sesuatu yang mereka suka ya topiknya jadi umur 17 itu sudah mulai sulit untuk mengajak mereka memulai kebiasaan membaca itu agak sulit tapi mungkin anda bisa mengajarkan mereka apa yang sudah anda pelajari dari sebenarnya pentingnya membaca jadi seperti ajak mereka berbicara misalnya membuat bertanya bilang kalau mereka ingin sukses dalam hidup baca itu membaca itu sangat bagian yang sangat penting dalam kehidupan ini menurut menurut karena menurut internet dan komik Saya rasa karena munculnya internet dan komik, anak-anak kita tuh menghilangkan minat membaca mereka. Ya, ada banyak anime dan komik Jepang yang berpikir, orang-orang bahkan tidak membaca, mereka melihat gambar. Jadi begitu banyaknya anime, komik-komik Jepang, jadi anak-anak ini bahkan tidak membaca lagi, mereka cuma melihat gambar. Anda bisa berdiskusi pada mereka dan mengatakan bahwa demi kepentingan mereka sendiri, kalau mereka mau sukses, maka mereka mau melihat lebih banyak. Mereka harus membaca. Ya, mungkin berikan insentif atau hadiah kepada mereka. Ya, jika Anda membaca buku ini dan beritahu cerita atau berbicara dengan saya, maka Anda akan mendapatkan harga. Anda bisa memberikan insentif, misalnya Anda bilang, kalau kamu baca buku ini, lalu diskusikan ceritakan kepada mama, mungkin mama akan beri hadiah. Nah, tapi ingat untuk usia 17 tahun, mereka hampir sudah disebut dewasa. Dan mereka harus membuat keputusan untuk hidup mereka sendiri. Ya, dan Anda tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Ya, my husband always reminds me, God never forces anybody to do anything. Suami saya selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu. He gives us the power of choice. Tuhan memberikan pilihan untuk kita. And I suggest that you sit down with your 17 year old and have a chat with him about the importance of it. Jadi saya sarankan Anda duduk bersama anak Anda yang sudah berusia remaja ini 17 tahun ini dan berdiskusi tentang pentingnya membaca. Challenge him. di tantang anak Anda. Yeah. Challenge him, persuade him, but eventually he has to decide that he wants to do it. Jadi Anda boleh menantang, menantang, membujuk, namun pada akhirnya harus dia sendiri yang membuat pilihan untuk mau membaca. So express your concern and love for him. But leave the decision to him. Tapi biarkan dia sendiri yang memilih. Yeah, especially the 25 year old. There's no way you can force them to develop a habit of reading. Untuk yang sudah berusia 23 tahun sudah tidak bisa diajarkan untuk menyukai membaca. Yeah, pray for them. Berdoa untuk mereka. I can understand that not everybody will enjoy reading. Saya tahu bahwa tidak semua orang bisa menyukai membaca. Yeah, it's a preference. Itu adalah suatu pilihan ya, kegemaran. That's right. So let's not be so stuck in that idea that, you know, reading is so important. So you must have the habit. So if they are 17 and 25, I'm speaking according to the fact that they are 17 and 25, they are already adults. Jadi kalau kita bicara dalam konteks umur mereka sudah 17 dan 23 tahun, sebenarnya mereka sudah dewasa. Yeah. Address it once seriously with them. Coba bicarakan dengan serius satu kali dengan mereka ini. But don't nag. Tapi jangan terus-terusan mengganggu mereka tentang hal ini. Tell them that the decision is up to them. Bilang kepada mereka bahwa pilihan tetap ada di tangan mereka. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir kita hari ini adalah bagaimana cara menghadapi orang tua yang berpikir cara mengajarnya itu adalah cara yang paling benar. Dan tidak mau mengerti pada generasi-generasi di bawahnya. So the question is how to face a parent who thinks their teaching is the best. And they don't want to understand and listen to understand today's generation. No, I don't quite understand. Teaching is the best. So the parents, the parents are thinking that their teaching is always the best. So whenever the children ask or give some inputs, they don't want to listen. Some parents think that their way of teaching is the best. And they don't want to listen to the next generation. Ya. Oh, we have many parents like that. Ya. Kita mempunyai banyak sekali orang tua seperti itu. But they are the parents. We are not. Ya, namun mereka adalah orang tuanya. Kita bukan. So unless it's a very good friend that you can, you know, give a hint to the friend. Jadi kalau mereka teman baik kita, kita bisa kasih seperti hint-hint ya. Seperti sindiran-sindiran juga. Ya. Other than that, I don't think we should be going around telling people how they should parent. I mean, we have this seminar, people who come, they want to come and listen. But whether you do it or not, it's entirely up to you. It's your choice. So, we can't say to people that you're parenting, you're wrong. So, we're in this seminar, whoever wants to listen, they're going to come. But it's really not to them. They're going to accept or not. Ya. I mean, I presented the research, the current research that this is happening. It's up to you whether you want to believe or follow or not. Jadi, saya sudah berusaha memaparkan keadaan dari research-research yang ada, namun ini terserah kepada masing-masing kita untuk menerapkannya atau tidak. But I have no right to interfere into another person's way of parenting their children. Sorry? I have no right to interfere into another person's way of parenting. Jadi, saya sendiri tidak bisa untuk intervensi orang lain bagaimana caranya mendidik. Sorry, but this one, sorry. Somebody asked, maybe it means that these parents are from their grandparents' way of teaching. Oh, it's the grandparents'. Maybe, maybe. We don't know. Maybe, like, we teach our kids, but their grandparents' think that their way is the best. Maybe. Okay, okay. You know, where you have a generation gap, you can run into a problem like that. Jadi, ini bisa terjadi dengan adanya perbedaan gap generasi, ya? So, if it's the grandparents that don't parent the same way. Jadi, bila ini adalah kakek neneknya yang tidak mendidik dengan cara yang sama. I mean, in a situation where if you as the parent. Jadi, yang pasti yang anda adalah orang tuanya. Then, you have the right. And usually, you have the control over how you're going to treat your kids, right? Jadi, kalau kita orang tuanya itu sebenarnya kita yang punya keputusan atau kontrol bagaimana kita mau mendidik anak kita. But, if your kids are being taken care of by your grand, by your parents. Tapi, bila anak-anak kita dididik oleh nenek pakenya. Then, you have to tolerate the fact that they are going to take care of your children the way that they want to. Jadi, kalau mereka yang menjaga, ya, anda terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka akan mendidik anak anda seperti mereka mendidik anak mereka sendiri. Ya. So, you have to let go. Unless you are in control of the situation as a parent, you take care of your own children instead of letting the grandparents take care of your children. Jadi, kecuali anda sendiri yang mengurus anak anda, bukan orang tua anda, anda bisa mengontrol situasinya. Tapi, bila orang tua anda yang terpaksa mengurus, ya anda harus relakan. But, it's okay to explain to your children the different parenting style. Namun, ada baiknya bila anda mengajarkan, berbicara kepada anak anda tentang perbedaan cara didikan. Ya. It's not a matter of right or wrong, but it's a matter of preference. Jadi, itu bukan tentang mana yang benar, mana yang salah, tapi itu lebih kepilihan. I hope that answers a question. Semoga itu menjawab. Oke. Dr. Sally, maybe the very very last question. Mungkin ini pertanyaan yang sangat terakhir, ya. Di sini karena ada dua peserta dari Zoom ini yang bertanya, jadi saya juga pengen tahu nih, tadi ada Dr. Sally ada mention tentang pornografi ya. Jadi, ini secara singkat saja saya rangkumkan dua pertanyaan. Bagaimana cara untuk memberi tahu kepada anak-anak generasi Z untuk tidak menonton pornografi secara diam-diam. Atau mungkin dengan kata lain bisa juga gimana diberikan contoh-contoh kalimat diskusi atau teaching method yang dikatakan kepada anak-anak ini yang sudah terlanjur teradiksi nih. Jadi, ada dua pertanyaan ya. Jadi, yang pertama adalah gimana caranya supaya yang belum terlalu teradiksi ini tidak diam-diam terus melakukan. Atau yang kedua yang sudah diadiksi ini gimana caranya supaya kembali gitu ya. In translation, how to convince Gen Z. There are two questions, Dr. Sally. So, about the topic of pornography. So, how to convince Gen Z children not to follow bad influence, especially silently watching pornography. And then the second question is, how to face a sensitive, sorry, wait. Can you give example of a discussion, sentences to be told to teenagers who are addicted to pornography and masturbation? Like I said before, dealing with pornography is not an easy one that you and I can do. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, menghadapi kasus pornography ini bukan suatu hal mudah yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti Anda dan saya. Pornography is a secret sin. It's always done in secret. Pornography itu adalah dosa diam-diam ya, selalu dilakukan diam-diam secara rahasia. Ya, and you see all this has to be related to the teaching of sexuality. Jadi ini tuh harus berhubungan dengan pengajaran kepada mereka tentang seksualitas. So, from young, if the child has been taught and given the correct seks education. Jadi bila sejak awal, sejak muda, usia muda, anak ini sudah diberikan pendidikan seks yang benar. Then it will be easy for them to see that pornography is wrong. Akan mudah bagi mereka untuk tahu bahwa pornografi ini salah. But if for a teenager who has not had any sex education. Namun bagi remaja yang belum pernah mendapatkan pendidikan seks. Mungkin ada baiknya bagi orang tua mereka untuk memulai mengajar kepada anak remaja ini, mengajarkan mereka tentang pendidikan seksualitas ini. Saya tahu ini adalah topik yang sangat sensitif. Banyak orang tua yang merasa tidak memadai untuk melakukannya sendiri. And you might have to seek help from other professionals to do it. Jadi anda mungkin harus mencari bantuan profesional untuk melakukan ini, mengajarkan hal ini pada anak anda. Ya, I don't know whether in Mount Moriah, whether you have ever addressed this issue. Saya tidak tahu apakah di Mount Moriah kita pernah membahas topik ini. Karena topik ini sangat diperlukan. So, what we have done in some places where I have encouraged this kind of education is that they have engaged professionals to come and hold a seminar and give a talk to the teenagers and to the parents. Saya sendiri pernah menyarankan ke beberapa tempat. Caranya adalah mereka mengundang seorang profesional untuk mengadakan seminar dan mengundang anak-anak ini untuk diajar tentang pendidikan seksual. If your teenager is already involved in pornography. Namun, bila anak remaja anda sudah terlanjur terlibat dalam pornografi. I suggest that you let him know that you know. Saya sarankan anda memberitahukan atau memberitahukan anak anda kalau anda tahu tentang hal ini. So, at least he knows that you know. Jadi, setidaknya anak anda tahu kalau anda tahu. Dan anda terpaksa mungkin harus belajar tentang pornografi ini dan mencoba mengetahui apa efeknya terhadap remaja dan dewasa. Saya masih mencoba mencari tahu dan belajar tentang pornografi ini. Saya sendiri masih mencari tahu dan belajar tentang pornografi ini. Namun, saya bukan seorang ahli untuk menghadapi masalah seperti ini. Jadi, seperti yang telah saya bilang, kasus seperti ini membutuhkan tenaga profesional, psikoterapis yang khusus menangani masalah pornografi. Anda membutuhkan bantuan profesional. Sekarang, saya tidak pasti kalau di Jakarta, saya pasti ada psikoterapis yang menangani masalah pornografi di Jakarta. Saya sendiri sebenarnya yakin, saya tidak tahu tapi saya yakin mustinya ada di Jakarta tempat psikoterapi yang khusus bergerak menghadapi kecanduan pornografi ini. It might be good if you would talk to these experts and see what are the next steps you can take with your teenager. Jadi, ada baiknya Anda berbicara dengan ahlinya, lalu menentukan langkah selanjutnya untuk diambil terhadap remaja Anda. But warn this teenager about the effects of it. Namun, tetap beritahu anak Anda ini tentang efek jeleknya dari pornografi ini. Because it's not just for now, it's for his future. Pornografi ini sendiri sudah menghancurkan banyak sekali pernikahan. Jadi, beritahu dia, bila dia sendiri ingin mempunyai pernikahan yang sukses, maka masalah ini harus dihadapi. Kita akan menutup acara kita pada hari ini dalam doa yang akan dibawakan oleh Dr. Sally. Okay, Dr. Sally, would you please lead us in the closing prayer? Our dear Father and our God. Allah kami dan Allah Bapak. We thank you so much that you have been with us this afternoon. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan telah bersama kami pada hari sore ini. And I want to pray for every child and every parent that is represented in this group. Dan saya ingin berdoa untuk setiap anak dan setiap orang tua yang terwakil di dalam grup ini. Oh Lord, you know what a big challenge we face in parenting generation Z. Tuhan, engkau mengerti begitu besar tantangan yang kami hadapi dalam mendidik anak-anak generasi Z ini. So we lift them up in prayer to you. Karena itu kami angkat ini dalam doa kepada Tuhan. Praying that you will hold each one close. Kami berdoa agar engkau merangkul setiap anak. Helping us to understand the power of prayer. Bantulah kami untuk mengerti kekuatan dari doa. And how we can cover our children with prayer. Dan bagaimana kami bisa melindungi anak-anak dengan doa. How we can continue to plead for you to be with them. Dan bagaimana agar kami bisa terus meminta Tuhan untuk selalu bersama dan menyertai mereka. You know that many of us who have to have children in generation Z face a lot of challenges. Tuhan tahu banyak dari kami yang memiliki anak generasi Z menghadapi begitu banyak tantangan. And they are hurt, they are depressed. And many times they don't know what to do. Jadi banyak dari mereka yang terluka, depresi dan tidak tahu harus melakukan apa. I pray for those who are addicted to social media. Saya berdoa untuk mereka yang sudah ketagihan sosial media. I pray for those who are addicted to pornography. I pray Lord that you will guard their brains and their minds and their hearts. Saya berdoa Tuhan agar engkau mau melindungi pikiran hati dan pikiran mereka. And bring the parents to the point where they will have the wisdom to know how to approach these young people. And bimbinglah orang tua mereka agar mereka tahu bagaimana caranya mendekati generasi ini. Oh Father we know that as long as we do our best that you have promised that you will do the rest for us. Ya Allah kami tahu jika kami telah berusaha yang terbaik Tuhan akan menyelesaikan sisanya untuk kami. And so we want to bring our burdens and our cares to you. Karena itu kami menyerahkan segala beban kami ke tangan Tuhan. Help us ourselves to be the right models for them. Bantu kami sendiri untuk menjadi contoh yang baik untuk anak kami. And help us to be authentic parents and grandparents. Dan bantulah kami untuk menjadi orang tua dan kakek nenek yang apa adanya dan asli untuk anak-anak kami. So that they will see Jesus in us. Sehingga mereka dapat melihat Yesus dalam kami. Fill us with your grace so we can extend grace to our children. Penuhi kami dengan kasih karunia sehingga kami bisa membagikan kasih karunia itu kepada anak-anak kami. Forgive us for the way we have failed in the past. Maafkan kami ampuni kami untuk segala kegagalan kami di masa lalu. And fill us with hope and grace for the future. Dan penuhi kami dengan harapan dan kasih karunia untuk ke masa depan. Because we pray in Jesus name. Karena kami berdoa selalu dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.